Situasi di Galilea Barat pada selasa 20 Agustus malah mencekam. Dalam sehari, Hezbollah dilaporkan meluncurkan ratusan roket ke utara Israel. Sirine merong-raung di wilayah Galilea setelah lima roket diluncurkan dari Lebanon dan melintasi Israel Utara. Media Israel, Yenet News mengatakan proyektil Hezbollah mendarat di area terbuka dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Laporan itu menyebut tembakan terbaru menambah jumlah roket yang diluncurkan Hezbollah pada selasa menjadi 135. Adapun serangan ini sebagai balasan atas aksi Israel meledakan depot senjata Hezbollah di Lembah BKA Timur Lebanon pada Senin. Sumber keamanan mengatakan serangan itu tidak mengakibatkan korban jiwa. Namun 19 orang dilaporkan luka termasuk lima anak-anak. Sementara itu, IDF mengakui bertanggung jawab atas serangan yang menimbulkan ledakan dahsyat tersebut. Sebelumnya beredar di media sosial memperlihatkan senjata-senjata meledak diikuti suara bergemuruh. Nampak pula rudal-rudal berhamburan terbang akibat ledakan di depot senjata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!